Intro Pelaksana Tugas atau PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Nizam menyebut banyak tantangan yang dihadapi pemerintah dalam membangun pendidikan tinggi Indonesia yang unggul dan berdaya saing. Dalam hal pendanaan pendidikan tinggi, menurutnya Indonesia memang masih terbatas jika dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lain seperti Thailand, Singapura, dan Malaysia. Termasuk dalam pendanaan untuk riset dan pengembangan, Nizam menyebutkan berdasarkan data Bank Dunia 2019, anggaran riset di Indonesia sekitar 0,08 persen dari GDP. Angka tersebut juga masih didominasi dari anggaran pemerintah. Hal itu disampaikan Nizam dalam acara media gathering bersama puluhan wartawan berbagai media di Bogor, Jawa Barat, Jumat 14 Juli 2023. Meski banyak tantangan bagi pendidikan tinggi, menurutnya sebagai salah satu garda terdepan dalam mewujudkan Indonesia Maju, pemerintah tidak boleh pesimis. Dirinya mengatakan, optimisme tersebut dibuktikan dengan keseriusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi dalam mendanai pendidikan tinggi. Ditjen Diktiristek telah mengalokasikan anggaran untuk mendukung peningkatan kualitas SDM perguruan tinggi, baik bagi perguruan tinggi negeri atau PTN maupun perguruan tinggi swasta atau PTS. Nizam menekankan bahwa tidak ada lagi dikotomi terhadap PTN dan PTS. Meskipun anggaran biaya operasional perguruan tinggi hanya diberikan kepada PTN, namun alokasi anggaran yang dikelola Diktiristek juga diberikan untuk PTS dalam jumlah besar. Pada kesempatan tersebut, Nizam juga menyoroti upaya Ditjen Diktiristek dalam meningkatkan kualitas kelembagaan perguruan tinggi. Banyaknya jumlah perguruan tinggi di Indonesia yang mencapai lebih dari 4.000 mendorong Ditjen Diktiristek untuk merasionalkan jumlah perguruan tinggi dengan cara menggabungkan PTS-PTS kecil menjadi perguruan tinggi yang lebih besar dan sehat. Untuk mempercepat penggabungan PTS, Ditjen Diktiristek memberikan dana bantuan minimal sebesar 100 juta rupiah untuk setiap perguruan tinggi. Tercatat sejak tahun 2015 hingga sekarang, jumlah PTS yang sudah digabungkan sebanyak 803 PTS. Dari Bogor, Jawa Barat, Popi Rahmawati memberitakan. Terima kasih. Terima kasih.